Nah, ini dia nih, akibat telat ganti oli Oh, kotorannya ngeri Sering telat ganti oli, atau olinya dapet yang gak bagus, oli-oli KW Lebih bagus referensi Oli-oli standar aja lah bawaannya Parah, ini bisa mengalami penyumbatan ke saluran-saluran olinya Nanti oli gak naik ke dexel, udah nge-gym dia Ini Honda Freed Menyebab sering telat-telat ganti oli Senyum dulu mekaniknya Ini mekanik alam gaib, langsung dipanggil Buat bos-bos, jangan sampai telat-telat ganti oli Kalau bisa sebelum, misalnya 10 ribu Sebelum 10 ribu, bagus ganti oli langsung Kayak gini jadinya nih Kalau oli-oli, telat ganti oli Oli-oli sembarangan Kena banyak jadinya kan Cuman gara-gara oli doang Oli berapa lah Oh, lumpur-lumpurnya Bukan berlumpur sih Dia, karena telat ganti oli kan Menggumpal dia Jadi kayak Lumpur lapindo Nah, nanti kita ganti Paking set Biskito kita bersihkan semuanya lagi Bukan berlumpur sih Bukan berlumpur sih Bukan berlumpur sih selamat menikmati